Oke teman-teman akhirnya setelah gua farming terus-terusannya portal ya Akhirnya ngedrop juga nih Frost Queen portal ya secret teman-teman ya anjir Ini susah banget dapetnya gila pak susah banget nggak ngerti wagi sumpah sumpah gua gua bayangin guys gua farming nih ya yang tayar 9 tayar tayar 8 tayar 10 ngikut-ngikut orang sih sampai dapet dua haku pak dua haku terus satu mitik ini nih satu mitik yang gua pakai nih si kosmetik sekarang ya si Asta nih sampai dapet mitik Asta itu baru dapet secret portal pak kan bayangin berapa banyak yang udah gua spend ya nih star-star namanya apa sih ya inilah yang star-star ini ya ya berapa banyak gua udah spend sampai akhirnya bisa dapet secret portal gitu ya banyak banget guys cuman cuman nih sampai sekarang gue bingung nih nggak dapet-dapet itu apa namanya eh si si Dio ya Dio yang secret itu Dio Dio apa offline tuh itu gitu susah banget sih anjir ya semoga aja ntar dapet teman-teman ya gua akan coba farming terus sih mungkin akan gua live-in juga ntar eh sekarang kita akan coba untuk main portalnya dulu nih gampang seharusnya sih Frost Queen portal temen-temen abis itu gua akan coba juga kita ngeliat ntar evo kayak gimana oke kita kita coba masuk dulu deh gua akan panggil orang-orang dulu masuk di public oke oke sudah nge-spawn temen-temen ya let's go kita akan coba ini sama orang-orang random sih gua taruh di discordnya mereka kita ngeliat apakah bisa siapa enggak imagine level 27 itu mah apa-apa ada ada yang level 150 ada level 70 ada yang 150 juga ada yang punya SD Godspeed anjir gokil SD Godspeed gila SD itu DMK gila-gila 100 ribu guys udah kayak Aizen dia juga sama sih atas itu sama mirip-mirip sama kayak Aizen sih 15 kita sekitar segitulah cuma kalau Godspeed Wah gilanya op banget sih well gampang sih datang temen-temen ya tapi dia agak beda sama portal biasa kalau portal biasa kan susah ya dan duitnya dapatnya banyak kayak mirip-mirip infinite gitu kan kalau ini enggak ini ini bener-bener kayak story biasa sih kalau yang dari gua liat ya tapi ini ya gua kasih tau aja kalau misalkan ini mungkin kalian ada belum tahu ya kalau misalkan kalian yang punya portalnya kalian yang punya secret portal itu kalian 100% dapet SD Pak tapi kalau misalkan kalian cuma ngikut doang nih kayak gini-gini nih ini ini cuma dapat 5% doang Pak mungkin mereka dapat itu cuma 5% jadi ya ya begitulah semoga aja kalian dapat temen-temen temen-temen kalau misalkan kalian ngikut orang secret ya soalnya jarang sih jarang ada orang ngebuka secret sumpah jarang banget temen-temen ya udah dari kemarin sebenernya nungguin nungguin kemana nih orang yang yang punya secret portal nggak muncul-muncul anjir tapi ya ya akhirnya ya udahlah ya gua farmingin yang tayar-tayar yang biasa aja tayar 9 tayar 10 gue nyarannya sih tayar 9 ke atas sih ya tayar 8 masih oke lah tayar 9 ke atas tapi udah bagi udah paling bagus 9 ke atas 10 11 lebih bagus lagi apalagi 12 kalau kalian bisa temen-temen ya kalau dapet 12 udah senamik begitu kesempatan kalian tinggi banget sih dapat sih Oke here we go darahnya bosnya cuman 4 juta anjir-anjir-anjir 20 ternyata temen-temen ya mirip-mirip kayak ini ini nampak dulu lulu padahal di manjir what the hell ha gitu gua guker bodece gitu kan udah susah-susah dapat secret secret adalah juga temen-temen ya soalnya merek-merek portal biasa gitu game easy sini easy gg gaming guys gila langsung dapet gua ya harusnya kalau gue punya portal 100% dapet yep Ice Queen secret seluar biasa gila Oke kita langsung aja coba untuk evo pake apa ya kita lihat aja nih kayaknya evo beli-belian di tempatnya shop itu sih Oke teman-teman Nah gue udah udah ngecek ya untuk evo nya itu kita butuh yang ini nih si demon ekstrak ini temen-temen aja dia Oke sekarang gua akan coba untuk dapetin 5000 ya sekarang gue punya 1500 eh farming nggak terlalu susah lah ya cari aja yang portalnya 10 gitu tier 10 tier 11 itu cepet sih biasanya dapatnya 1000 lebih jadi ya Oke gua akan farming dulu sedikit untuk kita evo temen-temen ya untuk dapetin sini demon ekstrak Oke let's go Oke teman-teman jadi akhirnya gue udah farming ya sampai gue udah ngedapetin si demon ekstrak ini temen-temen jadi kita akan coba aja langsung untuk pake untuk evo pilih si S death ini temen-temen gue baru bisik ya oke gue kira dia magic loh all right the physical ternyata all right gua akan coba untuk evolve dulu baru bisa kita akan lihat teman-teman kita akan showcase aja ya tapi ini masih level 1 ya gua nggak naikin sama sekali biar kita lihat level 1 aja berapa gitu temen-temen yang mendapat demiknya ya evo ice cream Oh my god cuma butuh satu doang sih jadi agak gampang lah ya kalian tinggal ngobrol 5000 udah kalian bisa dapet si ice ice Queen ini yang udah di evolve Oke kita langsung aja ya dia dapet 30% attack dan maha patma apa ini maha patma ya ntar kita lihat teman-teman ada apakah ada ability nya ada no kita coba aja wuuh gila keren banget sih time Sumpah akhirnya dapet juga SD anjir akhirnya dapet SD super-sumpah kita lihat kosmetiknya kayak gimana ya Apakah dia punya kosmetik temen-temen ya harusnya ada sih harus ada blessingnya tuh kan ada blessingnya kan temen-temen deh wadi cocok banget sama gua sih kan juga keren banget cu matanya merah merah kayak gitu ya gila ya di gua lokel aku pakai aja Oke sekarang kita akan lihat aja kita akan showcase teman-teman ya gua akan karena dia fisik gua pakein on win kali ya Oh hei teman-teman let's go kita akan langsung aja mencoba teman-temannya SD tiba-dua SD ternyata gue levelin sampai level 80 cukup lah teman-teman yang enggak terlalu enggak terlalu jelek banget lah ke-1 tetep kayaknya jelek buat gitu kan Oke nih jual awal-awal aja rencet gede buat anjir gua sekolah sih rencet awal-awal udah kuda-kuda kece sih kita taruh di sini ya SD kita ngeliat efeknya gimana Pak uh gila dia S ya teman-teman ya kayak di anime juga sama kan dia akan S ya Apakah dia nge-freeze enggak sih kayaknya sih ya damage-nya awal-awal oke sih masih 3.000an nih kalau misalkan level 100 mungkin 5.000 kali ya ya mirip-mirip kayak Aizen inilah Aizen kan kalau pertama kali ditaruh kan dia 5.000an teman-teman teman-teman Aizen udah mentok ya dan dia superior juga superior tiga jadi ya DMK sekitar 4.000an 4.800an lah sebenarnya teman-teman ya jadi ya prediksi gua kayaknya mirip-mirip saya sama mirip-mirip sama kayak si SD ini sih ya mirip-mirip Rensya pun enggak begitu jauh sih 20-23 ya oke lah ya beda tiga gitu doangnya teman-teman ya Oke sekarang kita langsung aja levelin si SD teman-teman ya update update yang ke pertama nih kalian bukain ini aja gua nggak perlu sebutin teman-teman bisa lihat aja ya teman-teman ya gila sp-nya sp-nya suntur satu cuy alright oke harganya 2.200 masih nolak-nolak jadi 6.000 damage ya teman-teman ya ice-lash oh apakah dia akan jadi on EOI kayaknya menjadi kon EOI deh Oh jadi lain oke land oi dan oh my god oke ini kece sih gua bikin kelas aja kali aja dengan attack speed 6 cuy gila attack speednya oke sih bahkan lebih lebih bagus daripada Aizen kayaknya woi ini Aizen aja dua kali udah update pertama masih 7 detik ini udah udah 6 detik cuy oke tapi dia beda dia physical ya dia physical dan dia es kalau si Aizen dengan dia cuman magic doang ya oke kita akan coba aja 4000 teman-teman update yang ketiga 4000 dan demikian jadi 10.000 turun lagi sp-nya jadi 6 cuy wah gue suka banget sih oke sih oke walaupun range-nya sampe dikit ya nggak terlalu tapi karena dia lain EOI ya ya oke lah nggak papa lah oke update yang keempat 13.000 anjir oke update keempatnya 4.000 13.000 6 ya teman-teman ya sp-nya masih sama range-nya 25 oke 4.400 Oke ini langsung aja gua update teman-teman ya Ice Meteor upgrade yang kelima sekarang oke 21.000 sp-nya sama tetep 6 range-nya tetep sama 25.6 tapi damage-nya jadi segitu ya 6.100 kayak gimana ya oh dia jadi dia jadi circle EOI gede lagi gila kayak puci pak segede puci oh my god ditimpa ditimpa salju anjir anjir oke efeknya kece sih oke update yang ke-6 sekarang 25.000 damage-nya sp-nya jadi 5.5 wow alright dan dia 7.000 harganya ya oke range-nya range-nya cuma nambah 1 sih oke lah ya nggak terlalu kecil nggak terlalu gede juga oke update ke-7 langsung aja teman-teman 38.000 DI man damage-nya oke sih ini seperti yang gue bilang tadi ya ini SD tuh damage-nya kayak nggak jauh beda sama Aizen gitu cuy ini gua SD gak punya ternyata apa-apa by the way ya langsung aja oke update ke-7 38.000 SPA-nya masih sama 5.5 range-nya jadi 27 nambah 1 teman-teman 10.000 ya oh ini dia Maha Padma ya Maha Padma apaan gila lihat-lihat-lihat damage-nya look dari 7 ke-8 dari 38.000 tiba-tiba jadi 100.000 anjir 100.000 tapi SPA-nya jadi 21 SPA-nya jadi 21 dan dia range-nya jadi 32 pak ya harganya 15.000 tapi damn apakah jadi full AOE seperti Aizen kita lihat ya hmm oke ya udah jadi full AOE dan anjir kece banget pak damn bro kece sih kece banget sih keren banget keren banget efeknya keren teman-teman ya cuman SPA-nya ya aduh SPA-nya menyedihkan sekali cuy SPA-nya bahkan lebih bahkan lebih lamban daripada Aizen coy gila 21 detik loh kita update dulu deh upgrade yang ke-9 ini terakhir kayaknya ya upgrade ke-9 dia harganya 20.000 nih yang terakhir 20.000 teman-teman berarti masih lebih mahal pucis sebenernya ya 20.000 damage-nya jadi 141.000 dan SPA-nya jadi 18.4 oke lah jadi 18.4 range-nya tapi jadi 34 pak 20.000 damn bro gila damage-nya 141.000 level 80 guys kalau kalian level mentok ya sama kayak Aizen hampir 200.000 tapi Aizen lebih sih Aizen kan lebih dari 200.000 ya sebenernya iya cuman Aizen mahal pak 2.000-30.000 tuh Aizen mahal banget gitu kan cuman emang Aizen gila sih apa nih gak jelas banget aja masa attack speed 14 anjir damage-nya segini SD aja attack speednya cuman apa 18 teman-teman itu cuman kalau kalian Godspeed nih bagus banget sih ini cocoknya nih trade-nya tuh kalau gak Godspeed Reaper mungkin The Divine unik-unik udah pasti sih ya unik udah pasti lah cuman paling gak minimal Godspeed lah kalau gak ini nimbel 3 nimbel 3 oke lah ini mungkin kalau nimbel 3 mungkin bisa jadi kayak 17 gitu 17,9 atau mungkin 18 ya jadi ya ya jadi gak terlalu lemot-lemot banget nyerangnya temen-temen ya tapi ya dia full AOE sih full AOE dan gua gak tau apakah dia nge-freeze apa enggak sih kita kan liat apakah dia nge-freeze apa enggak oh nge-freeze oke kalian bisa liat barusan nge-freeze temen-temen ya dia nge-frozen pak oke gokil sih berarti berarti ini bagus banget sih dia dengan range segini ya full AOE frozen pak damn bro makanya dia nge-frozen kan padahal kalau di animenya dia kan bisa sampe ngeberhentiin waktu kan gua kira tadi dia bisa sama kayak gojo gitu bisa ada ability tapi ternyata enggak temen-temen ya dia nge-freeze temen-temen jadi kayak mirip-mirip kayak grey mirip-mirip kayak Dio damn bro damn kece sih kita liat nih nge-frozen gak nge-frozen nah nge-frozen tuh temen-temen setiap kali nyerang frozen ya walaupun attack speednya lambat ya yaudahlah ya oke sekarang kita akan coba apakah si SDT ini hybrid apa enggak temen-temen ya kalau Aizen kan hybrid ya oke so far gak sih ini baru upgrade ke 5 kelima dia belum bisa nyerang fly unit temen-temen ya cuman udah gigi banget sih gila bro emang gokilnya oke kita akan coba update terus sampe yang pas dia udah jadi AOE nge-hit air apa enggak temen-temen ya tapi yang pasti ini SDT kurang pas banget sih kalau dipakai untuk ngerusakin shield ya karena dia serangan cuma satu kali doang coy gak nyerang berkali-kali gak kayak Yuno gak kayak Uchi yang New Moon gitu temen-temen ya jadi kayaknya ini kurang pantas untuk yang shield-shield sih cuman ya kita lihat aja oke kita update dulu 10 ribu nah ini nih Mahapatma kita lihat apakah dia bisa nyerang flying unit let's go oke enggak ya sepertinya ya ya enggak sih dia enggak hybrid temen-temen ya ya dia enggak ada tulisan fly unit only kan ya enggak ada enggak ada temen-temen ya jadi emang kayaknya dia tidak bisa nyerang fly unit temen-temen oke ini ada fly unit yang kita coba lihat Yuno gua kan disana ya harusnya gak kena sih let's go bam enggak kena cuy ya oke ya ini gue udah confirm dia gak bisa nyerang air unit temen-temen ya jadi masih lebih bagusan Aizen sebenernya sih cuman ya sekali lagi ini physical oke full AOE dan dia physical dan dia nge-freeze juga temen-temen jadi ya oke lah not bad cuy nge-freeze oh frozen frozen gila gg gak tuh lumayan lagi ya temen-temen ya attack speed segini oke lah so ya itu ya temen-temen untuk video kita kali ini thank you buat kalian semua yang udah menonton dari awal sampai akhir like jika gak suka dislike kalau kalian gak suka saya sih mau gak usah lebih baik kembali lagi temen-temen di video berikutnya bye bye cew sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax